Halo para tetua, para petin, tapi tetap rudeh pun sedimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Gue hilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan klon dewa asli yang pada saat ini telah bergegas dan menemukan satu bintang yang hancur Xiaoyan yang mengandalkan klon dewa asli pada saat ini berkata bahwa penggunaan tubuh dewa asli secara berlebihan kali ini telah melampaui batas yang dapat ditoleransi Hal ini pada akhirnya membawa efek samping yang begitu besar Xiaoyan khawatir hal tersebut tidak akan hilang untuk sementara waktu Xiaoyan hanya dapat menemukan cara untuk mencari sumber bintang-bintang dan menyerapnya untuk bisa pulih Xiaoyan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiaoyan bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh Xiaoyan bisa merasakan adanya energi yang begitu tipis Xiaoyan pun bertanya mungkinkah ini adalah energi dari bintang Xiaoyan pun seketika menatap ke arah bawah inti dari bintang yang seharusnya mengandung energi agung Namun pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan adanya energi yang redup seolah-olah sudah lama mokat Xiaoyan pun tanpa sadar bertanya mengapa masih ada sumber energi bintang Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkannya sumber energi bintang pada saat ini segera mengalir dari segala penjuru Meskipun energi ini tipis mereka semua terkondensasi ke arah Xiaoyan seolah-olah muncul karena kedatangan Xiaoyan Sumber energi bintang ini juga mengalir seperti aliran udara dan datang perlahan serta menempel pada tubuh Xiaoyan Energi ini seolah-olah menunggu Xiaoyan untuk menyerapnya Meskipun sumber energi bintang ini tidak dapat berbicara tetapi saat memasuki tubuh Xiaoyan Xiaoyan merasakan adanya kebencian yang kuat dari bintang tersebut Namun kebencian ini tidak ditujukan kepada Xiaoyan melainkan sepertinya energi bintang tersebut meminta bantuan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera menyerap energi bintang tersebut dan bergumam bahwa karena Xiaoyan memahmi niat dari energi bintang tersebut Xiaoyan pasti akan menghabisi semua taiksu yang menyerang Xiaoyan akan menggunakan nyawa mereka untuk menebus dosa semua makhluk mati di dunia sensi Xiaoyan pada saat ini memiliki tatapan muram dan ini adalah janji yang dibuat oleh Xiaoyan kepada bintang tersebut Namun sejujurnya ini juga merupakan janji yang dibuat oleh Xiaoyan terhadap dirinya sendiri untuk melindungi sensi Xiaoyan pun menggertakan giginya sambil terus-menerus menyerap energi bintang yang tipis di sekeliling Xiaoyan Xiaoyan lanjut bergumam bahwa bintang-bintang yang hancur ini sepertinya masih mengandung sisa sumber energi bintang Dengan menyerapnya maka seharusnya hal ini akan mampu mengembalikan tubuh Xiaoyan ke kondisi puncaknya Xiaoyan khawatir bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan telah membuat taiksu marah Mereka tidak akan melepaskan Xiaoyan tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga ingin melihat dan ingin tahu berapa banyak taiksu yang bisa dihabisi oleh kekuatan klon dewa asli Mata Xiaoyan pada saat ini menunjukkan niat membunuh yang begitu kuat Xiaoyan juga pada saat ini menyeret banyak mayat makhluk taiksu yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan ingin mencari bintang yang jauh dari tempat bertempur sebelumnya Sebelum akhirnya Xiaoyan bisa melucuti banyak fight god armor Selain itu Xiaoyan juga berpikir bahwa mungkin akan ada lebih banyak informasi yang bisa diambil dari mayat-mayat tersebut Xiaoyan benar-benar tidak berniat membiarkan klon dewa asli untuk berhenti beraksi Sementara Xiaoyan terus berurusan dengan taiksu Xiaoyan juga pada akhirnya membuat klon dewa asli menjadi semakin kuat Singkat cerita setelah Xiaoyan menyerap energi bintang Xiaoyan terus menerus mencari bintang dan kembali menyerap energi bintang yang ada Xiaoyan mengumpulkan beberapa sumber energi bintang Di antara sumber energi bintang ini akumulasi kebencian juga menjadi semakin kuat Energi ini juga benar-benar membuat Xiaoyan menjadi semakin kuat Karena ini adalah akar dari dunia Setelah melewati banyak bintang, mata Xiaoyan juga pada saat ini menyipit Karena Xiaoyan tahu bahwa posisi Xiaoyan telah cukup jauh dari pusat pertempuran sebelumnya Xiaoyan pun menoleh ke arah mayat-mayat taiksu yang diikat oleh Xiaoyan yang sangat mencolok di kehampaan Xiaoyan berpikir tampaknya sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk melucuti void god armor Sementara itu di sisi lain, pada saat ini kembali ke Xiaoyan dan memulia ratu Yang telah sampai di ujung utara di kehampaan laut barat Tempat ini tidak segelap dan sesepi seperti apa yang dibayangkan Terdapat banyak pecahan benda yang sebagian besar berupa meteorit Ada juga beberapa benda yang sulit dihilangkan dan ini menjadi bukti terakhir keberadaannya di dunia Mayat beberapa mahluk raksasa juga merupakan hal yang paling spektakuler di tempat ini Tidak ada pembusukan di kehampaan yang luas ini Namun secara bertahap mereka akan menghilang dengan kecepatan yang lambat Melihat kondisi yang berada di sekitar, klon Zuchi yang dikendalikan oleh Xiaoyan pada saat ini Segera bertanya kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata bahwa ia memiliki sebuah pertanyaan Yang Mulia Ratu terdiam menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah menunggu Xiaoyan segera mengajukan pertanyaan Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ada yang disebut dengan keabadian Apakah yang disebut dengan keabadian ini merupakan sesuatu yang benar-benar abadi Yang Mulia Ratu mengangkat kelapanya sedikit melihat kehampaan di sekitar dengan mata yang tampak mengandung cahaya bintang Yang Mulia Ratu lanjut menjawab dengan lembut bahwa semuanya seperti yang Xiaoyan lihat Faktanya pada saat ini sesungguhnya tidak ada yang namanya keabadian Benda atau makhluk apapun akan kembali ke dunia yang sama ke tempat ia dilahirkan sebelumnya Ia tumbuh dari keteraturan menjadi ketidakteraturan dan dari keberadaan hingga kehancuran Sesuatu yang disebut keberadaan keabadian ini jika melihat sejarah dan waktu yang panjang Hal tersebut benar-benar tidaklah mungkin Meskipun ia tidak dapat mencapai ketinggian kekuatan yang diraih oleh Guzong Seng Secara kasar Yang Mulia Ratu masih bisa merasakan bahwa perubahan besar tak terhentikan juga telah dimulai Xiaoyan sedikit terkejut dan menoleh ke arah Yang Mulia Ratu Sementara Yang Mulia Ratu terus menerus menjelaskan Yang Mulia Ratu berkata bahwa jika dunia dibandingkan dengan kehidupan maka kehidupan ini akan mendekati akhir Tentu saja perasaan ini juga mungkin tidak benar Keadaan Sensi saat ini lebih seperti berada dalam kondisi puncaknya Sensi telah melahirkan orang-orang kuat yang sering muncul dan jumlahnya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya Xiaoyan mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang pada saat ini ledakan pada akhirnya seketika terjadi Tiba-tiba getaran hebat dari Fearless Ark benar-benar berguncang seolah-olah sesuatu mengantam Bahtera Xiaoyan tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling sambil bertanya apakah yang terjadi Ada banyak puing-puing yang pecah di sekitar tetapi tidak ada makhluk yang terlihat hidup Tidak ada badai kehampaan di sini oleh karena itu tidak mungkin puing-puing ini tersebar dan menabrak Bahtera Sementara itu Yang Mulia Ratu berkata bahwa perlindungan dari Bahtera telah dirusak serangan terhadap Fearless Ark sebelumnya benar-benar cukup kuat Yang Mulia Ratu pada saat ini lanjut melambaikan tangannya dan segera membuat perisai pelindung Yang Mulia Ratu terus-menerus memperbaiki kondisi pelindung Bahtera yang hancur Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke sekitar dan Xiaoyan benar-benar ingin mencari siapakah yang melakukan hal tersebut Cosa kemudian cahaya pada saat ini melapisi Fearless Ark dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan segera menemukan lokasi di mana Xiaoyan diserang dan Xiaoyan segera memeriksanya Xiaoyan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah sosok tersebut Ini adalah sosok yang menyerang mereka dan jika dilihat dari sisa fluktuasi kekuatan ini kekuatan tersebut adalah guntur Xiaoyan seketika terkejut sementara Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata bahwa ia mendengar bahwa sumber kekuatan yang ada jauh di utara merupakan guntur ekstrim peringkat kedua Guntur ini sangat cepat tetapi ia tidak menyangka bahwa kecepatannya benar-benar tidak dapat dilihat dengan mata telanjang Xiaoyan juga pada saat ini menggeretakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini kembali melihat ke sekitar Xiaoyan lanjut bergumam Mungkinkah hal ini berarti mereka telah memasuki wilayah dari jantung guntur Xiaoyan masih terus menatap ke arah kehampaan dan mencoba menangkap jejak guntur tersebut dengan mata telanjang namun pada saat ini situasinya benar-benar sangat sunyi sebelum akhirnya tiba-tiba terjadi sebuah ledakan ledakan ini terus-menerus menimpa fearless up dengan Xiaoyan yang masih belum bisa menemukan keberadaan guntur tersebut Xiaoyan benar-benar terkejut karena kecepatan guntur ini benar-benar diluar nurul Xiaoyan selain itu suara guntur ini juga benar-benar sangat sunyi dan sangat senyap Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas melihat Bahtera yang pada akhirnya pada saat ini semakin lama semakin kuat dengan kekuatan dari yang mulia ratu Bahtera pada saat ini tampaknya tidak mungkin bisa dihancurkan oleh guntur tersebut Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan segera bergumam untungnya tidak ada badai kehampaan jika tidak maka dengan kekuatan guntur ini akan sangat sulit untuk bisa menahannya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan yang mulia ratu pada saat ini sedikit menghelak nafas yang mulia ratu lanjut berkata bahwa sepertinya tidak seperti itu jika Xiaoyan memperhatikan ke depan maka Xiaoyan akan melihat adanya badai super yang terjadi Xiaoyan seketika menoleh ke arah yang ditunjuk oleh yang mulia ratu dan Xiaoyan pada saat ini sedikit ternganga Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam dan bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya yang mulia ratu pada saat ini segera berkata dengan lembut agar mereka jangan takut hanya ada satu cara untuk menghadapinya dan mereka akan membiarkan alam mengambil tindakan Xiaoyan juga masih merupakan reinkarnasi yang mulia dan keberuntungan akan membantu Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang dijelaskan oleh yang mulia ratu sementara itu yang mulia ratu berkata Xiaoyan sebaiknya percaya kepada dirinya sendiri ini hanyalah badai dan Xiaoyan tidak perlu menakutinya selain itu yang mulia ratu juga berfikir mungkin guntur ini hanya menyerang pada objek yang bergerak jika mereka pada saat ini tidak bergerak sepertinya guntur tidak akan menyerang mereka Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus bersikap apa-apa Xiaoyan lanjut bertanya mungkinkah mereka akan menghadapi guntur dan badai pada saat yang bersamaan jika begitu permasalahannya bisakah mereka benar-benar berhasil melewati badai yang mulia ratu mengangkat bahu dan berkata apakah Xiaoyan akan tahu jika Xiaoyan tidak mencobanya pada akhirnya saat berikutnya Xiaoyan hanya bisa meminta yang mulia ratu membawa Bahtera memasuki badai Bahtera terus-menerus melesat maju mengikuti arus dari badai kehampaan bersamaan dengan hal tersebut kekuatan guntur juga terus-menerus membombardir fearless art kekuatannya semakin kuat dan intensitas serangannya juga semakin sering hal ini tampaknya berpengaruh akibat kecepatan pergerakan Bahtera yang semakin meningkat menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada permaisuri bagaimana jika mereka pada saat ini tetap diam bagaimana jika mereka pada saat ini mengikuti pergerakan badai ini saja bagaimana jika mereka pada saat ini menyerah untuk bergerak maju yang mulia ratu tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka mereka bisa mencoba hal tersebut yang mulia ratu pun menghentikan dengan pergerakan fearless art dan fearless art pada saat ini segera bergegas mengikuti arus badai bersamaan dengan hal tersebut intensitas dari serangan guntur juga pada saat ini seketika menghilang Xiaoyan pun bergumam benar saja guntur benar-benar tidak lagi menyerang Bahtera tampaknya hanya dengan cara ini mungkin bagi mereka untuk bisa menghindari serangan guntur tersebut namun resikonya pada saat ini mereka sama sekali kehilangan arah dan kendali mereka benar-benar tidak tahu kemanakah badai akan membawa mereka pergi mungkinkah mereka akan berakhir di posisi yang lebih jauh atau bahkan benar-benar lebih dekat dari ujung luar utara tak lama kemudian turbulensi Bahtera berangsur-angsur berhenti dan badai super melemparkan Bahtera tersebut Xiaoyan dan yang mulia ratu pada saat ini akhirnya berhenti di kehampaan yang penuh dengan puing-puing Xiaoyan menghelak nafas dan bergumam bahwa mereka benar-benar beruntung karena bisa selamat sementara itu yang mulia ratu pada saat ini berkata seharusnya tempat ini bukanlah tempat yang ingin mereka tujuh dari peta bintang sepertinya jaraknya sudah agak jauh dari tempat mereka berasal meskipun salah setidaknya mereka pada saat ini bergerak maju meskipun mereka pada saat ini tidak memiliki lokasi pasti tetapi mereka masih bisa selamat Xiaoyan juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya mereka pada saat ini hanya bisa menyerahkan semuanya kepada badai biarkan badai pada saat ini membawa mereka menemukan dimana lokasi jantung guntur berada yang mulia ratu pada saat ini tersenyum dan segera mengikuti pergerakan Xiaoyan namun sebelum mereka kembali memasuki badai super Xiaoyan melihat puing-puing Bahtera dan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening Xiaoyan mengenali reruntuhan Bahtera yang tampak seperti Bahtera milik Chang Yuhua Xiaoyan pun bertanya-tanya mungkinkah Chang Yuhua mendapat masalah setelah masuk ke sini Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini akhirnya memutuskan untuk segera bergegas kembali memasuki badai super begitu Bahtera memasuki badai super serangan guntur yang sebelumnya menghilang kembali terjadi yang mulia ratu juga pada saat ini kembali menghentikan pergerakan Bahtera dan mereka hanya mengikuti aliran dari badai tak lama kemudian badai super pada akhirnya kembali melemparkan fearless R keluar setelah Bahtera ini stabil kekuatan hisap yang kuat menarik Bahtera tersebut ke dalam kekacauan yang mulia ratu melihat sekitar dan bergumam bahwa mereka kembali beruntung sepertinya mereka juga pada saat ini berada di tempat yang tepat Xiaoyan pun seketika melihat ke arah ruang yang di sekitar yang tidak lagi kosong ruang di sini tampak dipenuhi dengan kekacauan Xiaoyan lanjut bergumam apakah masih ada ruang di ujung utara bersamaan dengan hal tersebut Bahtera juga pada saat ini terus bergerak maju dan tanda-tanda pertempuran muncul di sekitar yang mulia ratu berkata bahwa ada sisa fluktuasi aura di sini dan sepertinya hal ini terjadi belum lama jika mereka ingin terus bergerak maju mereka pada saat ini harus meninggalkan Bahtera ruang di sini tampaknya tidak dapat menahan fluktuasi energi yang kuat dari Bahtera mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan yang sedang duduk memejamkan mata di dalam sebuah ruangan segera membuka matanya Xiaoyan lanjut berdiri dan bergegas keluar Bahtera menemui yang mulia ratu Selanjutnya Xiaoyan segera bergabung dengan klon Zuchi sebelum akhirnya menatap ke arah jauh di hadapannya Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan keduanya segera keluar dari Bahtera selanjutnya yang mulia ratu mengangkat tangannya dan fearless akse ketika berubah menjadi ukuran yang sangat kecil yang mulia ratu segera menyimpan Bahtera fearless sebelum akhirnya keduanya pada saat ini melesat begitu mereka memasuki ruang ini Xiaoyan dan ratu mendengar suara desisan yang merupakan kilatan listrik Xiaoyan pun segera berteriak agar mereka pada saat ini berhati-hati begitu Xiaoyan selesai berbicara cahaya terang pada saat ini muncul di mata Xiaoyan pada saat ini Guntur surgawi penghancur kehampaan Xiaoyan tiba-tiba berkeliaran di tubuh Xiaoyan tak lama kemudian Xiaoyan tiba-tiba bergerak maju dan seutas Guntur meraung ke arah Xiaoyan Xiaoyan benar-benar membuka mulutnya dan menelan Guntur tersebut dalam satu tegukan tanpa ragu suara ledakan dengan Guntur yang teredam pada saat ini meledak di dalam tubuh Xiaoyan sementara itu di sisi lain sepertinya Guntur sama sekali tidak pernah menyerang yang mulia ratu bersamaan Guntur yang ditelan oleh Xiaoyan sosok Xiaoyan juga pada saat ini terlempar cukup jauh Xiaoyan tampak seolah-olah dipukul keras di jantungnya sebelum akhirnya Xiaoyan menstabilkan sosoknya bersamaan dengan hal tersebut petir berguncang keluar dari tubuh Xiaoyan dan menyapu dengan liar puing-puing yang berada di sekitar pada saat ini langsung dihancurkan oleh kekuatan Guntur setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini bisa merasa bahwa segel bintang dewa asli berkedip di antara alis Xiaoyan Xiaoyan menjilat bibirnya dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat bersemangat Xiaoyan benar-benar sangat senang karena Guntur ini benar-benar memiliki efek untuk membangun tubuh walaupun semuanya adalah Guntur tetapi sifat-sifat mereka tetap berbeda ketika tubuh Xiaoyan bertemu dengan energi yang belum pernah ditahan sebelumnya Xiaoyan tentu saja akan mengalami reaksi ketahanan terhadap tekanan selain itu setelah Xiaoyan menelan jantung Guntur Vinic Xiaoyan juga tubuhnya telah bergabung dengan esensi dan darah dewa asli energi dan darah di tubuh Xiaoyan sudah memiliki kekuatan dari dewa asli hanya saja pada saat ini simbol bintang di antara alis Xiaoyan belum sepenuhnya mengeras Xiaoyan pun mengesampingkan permasalahan ini dan Xiaoyan segera kembali bergerak Xiaoyan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sambaran petir yang kedua petir ini benar-benar tampak cepat dan tampak halus tubuh Xiaoyan pada akhirnya kembali dipenuhi dengan kekuatan Guntur dua jantung Guntur pada saat ini dilonjakan oleh Xiaoyan di tengah-tengah tubuh Xiaoyan yang telah mencapai tingkat keabadian dengan perlindungan ini Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu segera menelan lesatan Guntur kedua seluruh ruang bergema dengan suara ledakan Guntur kali ini Xiaoyan hanya sedikit mundur dan Xiaoyan tidak lagi mengalami kerugian Guntur juga pada saat ini dengan cepat terserap masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa efek menempat tubuh ini seharusnya akan bisa terlihat setelah lima telanan Guntur pertama selain itu meskipun kecepatan dari Guntur ini sangat cepat tetapi kekuatannya jauh lebih lemah daripada apa yang Xiaoyan bayangkan Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas karena sedikit kecewa terhadap jantung Guntur tersebut terlebih lagi bentuk Guntur yang dilihat oleh Xiaoyan ini juga sangat aneh Guntur ini tampak setipis benang sutra dan kecepatannya sesuai dengan namanya Guntur ini memiliki kecepatan yang sangat cepat sehingga akan sulit bagi seseorang untuk bisa menghindar dan bereaksi mata Xiaoyan bersinar terang dan Xiaoyan kembali bergumam jika Xiaoyan bisa menaklukkan Guntur ini maka itu akan menjadi metode yang sangat bagus dalam pertempuran bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini bersemangat yang mulia ratu di sisi lain tampaknya telah mengganti pakaiannya dalam waktu singkat sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa sepertinya ada fluktuasi aura di depan mereka Xiaoyan pun mengangguk dan dengan gerakan tubuhnya Xiaoyan bersama dengan yang mulia ratu segera bergegas menuju bagian terdepan area terpencil semakin Xiaoyan melangkah maju semakin banyak Guntur yang pada saat ini ditelan oleh Xiaoyan Guntur ekstrim ini juga tidak mengandung banyak kekuatan energi sehingga tidak akan dapat membahayakan Xiaoyan sama sekali bersamaan dengan Xiaoyan yang terus menerus menelan Guntur semakin banyak booster listrik yang pada saat ini mengelilingi tubuh Xiaoyan setelah beberapa saat melakukan perjalanan pada akhirnya keduanya pada saat ini segera berhenti apa yang ada di hadapan mereka merupakan pemandangan yang begitu mengejutkan awan tebal dan suram sepertinya terhubung dari langit ke tanah dengan Guntur yang deras yang bergema di udara Guntur yang lebat ini juga membentuk seperti gerbang dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan juga melihat adanya beberapa sosok di luar gerbang Guntur dan sepertinya menunggu sesuatu sementara itu di depan dari gerbang Guntur ada belasan sosok yang terlihat mengambang ada seorang pria paruhbaya di antara mereka ada juga sesosok dengan mahkota emas di kelapanya dan sosoknya tampak merupakan seorang pemimpin sosok bermahkota emas bertanya kepada pria paruhbaya apakah ia tidak tahu caranya masuk pria paruhbaya itu pun mengelilingkan kelapanya dan berkata bahwa ia hanya tahu tempat ini ia pernah ke sini sebelumnya secara kebetulan namun tidak mungkin untuk memasukinya dengan kekuatan yang ia miliki oleh karena itu ia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya masuk pria bermahkota emas seketika sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya menatap ke arah pria paruhbaya sosoknya seolah-olah tidak mempercayai perkataan dari pria paruhbaya tersebut sosoknya lanjut berkata bahwa secara logika mustahil bagi si pria paruhbaya untuk datang ke tempat seperti ini dengan kekuatannya ia tidak akan dapat menahan Guntur disini dan sepertinya ia pasti menyembunyikan sesuatu jika ia tidak memberitahunya maka ia hanya bisa mencari jiwa si pria paruhbaya sosok pria paruhbaya tampak bergetar dan berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu sosoknya lanjut terdiam karena ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya pria bermahkota emas mengangkat kelapanya dan menatap ke arah gerbang Guntur di depan sepertinya ia telah mencoba beberapa kali dan tidak bisa memasukinya sama sekali pria bermahkota emas itu pun mengerutkan kening dan ia tampak masih tidak mempercayai perkataan pria paruhbaya matanya menjadi gelap dan sosoknya pada saat ini hendak segera melakukan pencarian jiwa namun pada saat ini suara menderu seperti ledakan menggelegar datang dari udara hal ini langsung menarik perhatian semua orang mereka semua menoleh ke belakang dan melihat dua lesatan pelangi yang datang salah satu dari sosok tersebut tampak seperti dipenuhi dengan Guntur dan memancarkan busur listrik pria bermahkota emas pun bergumam sebenarnya ada orang lain yang datang sosok pada saat ini mendekati pria bermahkota emas dan mulai berbisik dengan suara rendah sosoknya bertanya apakah komandan ingin mengenakan void god armor pria bermahkota emas menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa untuk ini ia tidak perlu selain itu sebaiknya mereka jangan mengungkapkan identitas mereka begitu selesai berbicara pria bermahkota emas mengira kedua sosok tersebut akan berhenti sosoknya segera menangkupkan tangannya ke arah dua sosok yang melesat namun ternyata dua lesatan pelangi ini sama sekali tidak berhenti dan terus terbang bergegas menuju gerbang Guntur kecepatan keduanya juga sangat cepat dan si pria pada saat ini sedikit terengangak ia hanya bisa melihat ke arah dua sosok yang sama sekali tidak melambat dua sosok ini pada saat ini benar-benar langsung menuju masuk ke dalam gerbang Guntur wajah pria bermahkota itu pun seketika membeku dan sosoknya pada saat ini segera mengambil tindakan sosoknya juga melesat berubah menjadi kilatan pelangi dan bergegas menuju ke arah gerbang Guntur begitu sosoknya menyentuh gerbang Guntur ledakan pada saat ini seketika terjadi sosoknya juga kembali terlempar mundur dengan penampilan yang terlihat menyedihkan wajah pria bermahkota emas pun muram ketika ia bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi sosoknya dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan baru saja ia dengan jelas melihat dua sosok memasuki gerbang Guntur tidak ada efek yang mereka terima tetapi mengapa ia pada akhirnya terlempar mundur jelas ini bukan pertama kalinya pria bermahkota emas mencoba untuk memaksa masuk selain itu alasan mengapa ia begitu marah sehingga ingin melakukan pencarian jiwa adalah karena ia selalu gagal sosoknya pada akhirnya dengan marah segera mundur dan mulai mengelurkan telapak tangannya sosoknya mengarahkan telapak tangannya ke arah pria paruh bayak yang tidak mengambil tindakan pria paruh bayak hanya bisa berteriak bahwa ia telah mempertaruhkan nyawa untuk membawa tuan ke sini mengapa pada akhirnya tuan harus menghabisinya si pria pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi karena jika jiwanya dicari maka jiwanya akan rusak parah sosoknya tapi hanya bisa pasrah dan bersama dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini seketika datang dari sosok yang bercokol di atas gerbang Guntur Xiaoyan pada saat ini segera berteriak agar si pria bermah kota emas untuk menunggu sejenak pria paruh bayak seketika memandang ke arah udara di mana dua sosok melayang di atas gerbang Guntur begitu melihat sosok Xiaoyan matanya pada saat ini tiba-tiba bersinar pria paruh bayak itu pun mengungkapkan kegembiraan dan bergumam ternyata tuan telah berada di sini pria paruh bayak yang ditangkap ini ternyata adalah sosok Chang Yuhua yang dicari Xiaoyan sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang telah memasuki gerbang Guntur sesungguhnya telah merasakan aura dari sosok-sosok ini Xiaoyan juga merasakan kehadiran dari Chang Yuhua dan inilah yang memutuskan Xiaoyan untuk kembali sementara itu di sisi lain pria bermah kota emas pada saat ini segera menghilangkan ekspresi suram di wajahnya ia menatap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum dan bertanya bisa ke saudara memberi tahu bagaimana cara memasuki gerbang Guntur si pria pada saat ini seketika mengerutkan kening karena tanpa diduga mata Xiaoyan tidak pernah tertuju pada pria bermah kota emas Xiaoyan pada saat ini terus menerus menatap ke arah Chang Yuhua dan Xiaoyan mulai berbicara dengan dingin Xiaoyan pada saat ini meminta Chang Yuhua untuk mendekat Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan membawa orang ini pergi mendengar hal tersebut senyum di wajah pria bermah kota emas pada saat ini seketika membeku sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya saudara bersanda ia telah menangkap orang ini terlebih dahulu ia khawatir tidak pantas bagi saudara untuk merebutnya seperti ini Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya dan suara berat Xiaoyan segera keluar Xiaoyan bertanya apakah si pria baru saja berkata bahwa ia menangkap pria tersebut begitu selesai berbicara Xiaoyan tanpa banyak bahasa basi segera mengambil satu langkah ke depan selanjutnya jejak kaki besar segera mengembun di udara membawa angin kencang yang menakutkan jejak kaki ini pada akhirnya segera meraung ke arah pria bermah kota emas pria bermah kota emas itu pun seketika terkejut ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan langsung menyerang mereka hanya setelah mendengar beberapa kata tanpa spekulasi belasan sosok juga pada saat ini segera bergegas bercokol di belakang si pria mereka segera menggerakkan tangan masing-masing dan cairan hitam segera melapisi tubuh mereka ketika mereka menggunakan void god armor Xiaoyan tampak tidak terkejut karena Xiaoyan sebenarnya telah mengetahui identitas mereka terkecuali pria bermah kota emas di kelapanya sosok-sosok lainnya tidak memiliki jiwa ini juga merupakan salah satu alasan Xiaoyan memutuskan untuk kembali keluar Xiaoyan menatap ke ala belasan sosok di belakang si pria yang semuanya mengenakan void god armor identitas mereka tidak diragukan lagi dan mereka adalah orang-orang dari taiksu Xiaoyan menyipitkan matanya dan barulah pada saat ini Xiaoyan menatap ke arah pria bermah kota emas Xiaoyan teringat bahwa ketika Xiaoyan di alam sejati suanyin Xiaoyan telah bertemu banyak komandan taiksu tetapi tidak peduli sekuat apapun mereka mereka tidak pernah memiliki jiwa dengan komandan tersebut memiliki jiwa maka berarti akan ada kesempatan bagi Xiaoyan untuk mencari jiwanya dari ingatan sosok tersebut Xiaoyan mungkin akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengaturan taiksu disensi Xiaoyan